Berikut ini adalah kisah inspiratif yang datang dari Jonathan Christie. Cerita mengenai Jonathan Christie yang diberi riski 10 kali lipat usai bangun masjid akan kita bahas pada video kali ini. Hal itu terjadi usai Jonathan Christie, menyumbangkan bonusnya dari meraih medali emas ASEAN Games 2018 untuk membangun masjid. Iya, aksi mulia ini dilakukan pebulu tangkis tunggal putra andalan Indonesia, Jonathan Christie. Meskipun menganut agama katolik, dia tetap menunjukkan kepedulian dengan masyarakat dari agama lainnya. Hal itu dilakukan Jojo, julukan Jonathan Christie, dengan membangun masjid di Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Kala itu, Pulau Lombok memang baru saja diterpah bencana gempa bumi dahsyat. Jonathan pun tak hanya masjid, tetapi juga membangun sekolah darurat. Semua itu dibangun Jonathan Christie menggunakan bonus yang diterimanya dari meraih medali emas ASEAN Games 2018. Jojo diketahui mendapat uang bonus senilai 1,5 miliar rupiah. Sepulang dari Korea Open, mungkin saya akan menyempatkan suatu hari datang langsung ke Lombok. Ujar Jonathan Christie pada awal bulan September 2018, dikutip dari laman resmi PBSI. Rencananya mau bangun sekolah dan masjid, karena dua fasilitas ini bisa dipakai mayoritas penduduk Indonesia yang merupakan umat muslim. Selanjutnya, Jonathan Christie mengatakan bahwa dirinya memang sudah bernazar akan mendonasikan uangnya 50% hadiah yang didapat untuk kegiatan amal jika sukses menjadi juara ASEAN Games 2018. Dia pun akhirnya sukses merebut medali emas usai mengalahkan Chotin Chen di final ASEAN Games 2018. Gue bernazar ketika itu. Tuhan, kalau ini kesempatan aku untuk juara ASEAN Games, aku mau kasih 50% dari bonus ini. Cerita Jonathan Christie dilansir dari Youtube Daniel Manantani Network. Aksi kedermawanan Jonathan Christie dengan membangun masjid di Lombok pun ternyata mendapat keberkahan luar biasa. Dia mendapat rezeki 10 kali lipat. Jonathan mengaku kebanjiran tawaran menjadi bintang iklan. Setelah itu, tak ayah uang yang telah dikeluarkan untuk berdonasi menjadi kembali hingga 10 kali lipat. Setelah itu, iklan di mana-mana 10 kali lipat dan jujur pajak terbanyak dari iklan bukan dari pendapatan. Bukan dari bonus itu dari iklan, papar Jonathan Christie. Sementara, badminton lovers langsung memberikan komentarannya. Seperti misalnya Susi Nas yang berkomentar semoga entar gak ada komen auto-login. Atau semoga mendapat hidayah. Terima kasih Jonah sudah menjadi berkat untuk orang lain. Nor Laila Dano menuliskan, Masya Allah, Allah gak akan menyianyikan kebaikan manusia. Maka Allah langsung kasihkan balasannya di dunia buat Jojo. Natalie Ahide juga menulis, Jojo banyak sedekah sana-sini dan bahkan membangun masjid. Salud dengan kebaikan Jojo. Gak hanya tampangnya saja yang rupawan, tapi hatinya juga yang senang berbagi ke sesama manusia yang membutuhkan. Pendapat kalian bagaimana? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.